Kebun Binatang Medan Kebun Binatang dalam keadaan lemas dan kandang mereka juga jauh dari kata layak Tak hanya satwa, para pekerja di Kebun Binatang Medan ini juga sama tak terurus Sudah 5 bulan, mereka tidak merima gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan Selain itu, Kebun Binatang juga memiliki utang pakan satwa selama 4 bulan Kondisi krisis ini sebenarnya sudah berlangsung sejak pandemi COVID-19 Namun hal ini tidak kunjung diatasi oleh pemerintah kota Medan Salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan Medan Zoo adalah menurunnya jumlah pengunjung setiap harinya Padahal, keuntungan dari penjualan tiket masuk adalah nyawa dari operasional Kebun Binatang ini Selain itu, munculnya Sentral Park Zoo yang adalah Kebun Binatang baru juga membuat pengunjung Medan Zoo menurun drastis Kini, pengelola Kebun Binatang hanya bisa berharap kepada pemerintah kota Medan Agar setidaknya, para satwa yang tersisa bisa diselamatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!